oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor kali ini ada dlms atau manajemen ya ini kita mau sama sama belajar untuk pemula seperti saya mau belajar cara pengoperasian dlms atau manajemen speaker ini yang akan dicontohkan ini merknya rdw dengan tipe rd 4.8 4.8 itu 4 input dan 8 output oke ini untuk tampilan depannya kayak gini ya ini ada tombol-tombolnya untuk pengoperasian kemudian ini juga terus ini ada input tombol input juga ini ada output diritan output ada 8 output dan 4 input ini untuk bagian depannya kita kita nanti pelajari bersama-sama ini fungsinya semua ini tombolnya kayak gini terus untuk cara pertama kali setting setting dlms yang masih baru yang belum ada presetnya ya cara settingnya pertama kali kayak apa nanti kita pelajari terus untuk bagian belakangnya kayak gini untuk bagian belakangnya dari sebelah sini ada saklar on off ini ada AC input terus ini ada RS 232 ini untuk data ya ground txrx ini untuk data entah ke laptop atau ke apa nanti belum tahu juga ini ada interface-nya ada ethernet ethernet ini bisa ke laptop juga terus ini ada input sebelah sini ada input 1,2,3,4 ini input semua terus output-nya sebelah sini ada 8 nah kemudian apakah sama dlms ini dengan crossover seperti crossover biasa itu ya fungsinya hampir kurang lebih sama ya cuma kalau di dlms ini menunya lebih banyak kalau di crossover biasa itu inputnya 2 dan output-nya itu udah udah di apa ya di preset ya misal kalau untuk output high output mid ya cuma digunakan untuk output itu untuk mid juga yang keluarnya cuma mid saja nanti tinggal setting di potensio tapi kalau yang manajemen ini enggak ini universal semua ini input A terus output 1 output sampai 8 ini mau dibikin apa bebas misal 1 high 2 mid 3 low 4 bisa atau mencar-mencar bisa tergantung settingan jadi ini bersifat universal tergantung settingannya di cross-nya di crossover-nya nanti motong frekuensinya dimana terus ada lagi banyak pokoknya kelebihan disini sudah ada equalizer-nya juga jadi kita bisa boosting di frekuensi mana yang dirasa masih kurang terus ada limiternya juga ada kompresor-nya juga tapi yang yang seri sudah tinggi ini 4.8 ini serinya sudah lumayan tinggi oke langsung saja kita coba setting dari awal dari awal itu mulai dari preset awal dari preset baru settingnya kayak apa nanti yang pertama-tama dilakukan apa nah langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menyalakan ini sudah kondisinya lalu ya terus ini untuk setting lebih mudahnya kita menggunakan laptop dengan interface-nya ini menggunakan kabel kabel LAN untuk koneksinya yang belakang tadi yang untuk ini apa ethernet ini masuk ke ethernet di laptop kemudian untuk di laptopnya kita menggunakan program DSP ini bawaan dari bawaan dari ini bawaan dari manajemennya ini waktu pembelian sudah ada dikasih plus disk software-nya oke kita buka bukan di sini RDW digital audio processor terus yang atas ini digital audio processor software terus pilih yang ini DSP digital audio processor yang application ini kita buka ini statusnya belum tersambung unconnected yang langkah pertama kita harus samakan IP-nya dulu ya IP address antara manajemen dengan laptopnya kita samakan dulu di sini di jaringan ini kita klik kanan internet setting kemudian pilih ethernet sini pilih change adapter option kemudian ethernetnya ini mana pilih yang ada tulisan ethernet ini nah ini ini kita klik kanan juga terus property yang TCP IP V4 ini ya kita klik dua kali nah ini kita isikan alamatnya ini addressnya ini kita lihat di disini di manajemennya 192 168 001 128 nah disini 001 ini sama dengan 1 disini kita isikan 192 168 1 kalau yang belakang ini terserah mau 2 3 4 5 6 ini bisa semuanya bisa jadi yang harus kita samakan ini satu apa ya satu jaringannya 192 168 poin 1 yang belakang sendiri ini terserah udah itu aja yang lain gak usah diganti terus ditekan oke kemudian masuk ke menu apa aplikasi diasp tadi kita tekan yang ini yang bawah ini statusnya udah tersambung ini passwordnya password defaultnya admin oke sudah tersambung oke oke seperti ini tampilannya kalau udah terkonek ya nah untuk langkah yang pertama kita lakukan adalah kita pergi ke matrik ini matrik matrik ini adalah menentukan input dan output nya misal aduh misal input satu kita gunakan untuk output berapa gitu untuk output channel berapa ini misal saya contohkan untuk out channel satu ini saya kasih input dari in satu ini rencananya contohnya nanti buat sub jadi in channel satu untuk sub kita klik dua kali nah ini input channel satu masuk ke out channel satu nah ini udah jadi untuk maksudnya nanti kalau udah dipotong udah jadi untuk channel satu dan input satunya ini untuk sub cover nah kemudian kita pergi ke kita pergi ke out filter out filter ini adalah crossover nya oke udah tampilannya seperti ini kita ketahui dulu fungsi fungsinya untuk low pass nya ini adalah potongan bagian atas ini kemudian high pass ini potongan bagian bawah potongan frekuensi oke karena berhubung ini rencananya dan juga contoh ini channel satu untuk sub buffer jadi untuk low pass nya atau potongan atas kita potong di 100 ya di 100 hertz 100 oke untuk high pass nya kita potong di 35 bisa 35 bisa 33 terserah ini basic nya aja ya lor nanti untuk pengembangan lebih lanjut kan disesuaikan dengan spek speaker nya juga komponen speaker nah ini kita enable ini juga kita enable oke nah ini seperti ini grafik nya ini kita tinggal pilih tipe pemotongannya ada pilihannya ada bezel ada butterwood ada link relay misal kita pilih butterwood nanti potongannya seperti apa gambarnya gitu oke kemudian yang slope ini ini kan default nya min 6db per oktav ini perbedaannya ini langsam kayak gini langsam jadi potongannya masih jauh gitu ya kemudian kita coba di min 12 nah ini udah agak curam terus kita coba di min 24 aja oke ini min 24 udah udah curam ya maksudnya potongannya udah mepet gitu terus untuk lopasnya juga kita ganti butterwood min 24 db oke nah ini grafiknya udah potongannya udah udah mepet gitu ya kemudian ini kan udah udah jadi untuk setting crossover di channel 1 untuk subwoofer udah jadi kemudian untuk untuk apa ya untuk pengembangan nanti lebih lanjut nanti ya ini masih untuk setting setting out per channel nya buat apa untuk out 2 ini buat low misal out 2 buat low untuk crossover di low frekuensi ini untuk standarnya potongan di frekuensi tingginya ini sekitar 250 pokoknya ini basicnya aja nanti pengembangannya tinggal selera kita potong di 250 oke kita enable terus untuk hypers nya kita nerusin yang tadi yang untuk potongan subnya tadi paling atas berapa kalau 100 ya ini paling bawahnya dibikin 100 oke enable tipenya kita pilih butterwood slope nya min 24 oke terus yang atas juga oke ini grafiknya kayak gini lor jadi untuk low nya ini yang atas jangan di dikasih curam kayak gini nanti kalau curam nanti potongannya gimana terlalu tajam dan yang kita mau itu kan kalau sistem itu tiap frekuensi itu harus nyambung nya harus langsam jadi untuk yang potongan atas ini butterwood nya coba kita turunkan lagi agar gak terlalu curam min 12 min 12 kayak apa kalau min 6 min 6 agak lebar min 12 coba oke min 12 udah agak langsam gini ini untuk fungsinya untuk nyambungin ke frekuensi middle ya terus kita pilih out channel 3 out channel 3 nya rencananya dan juga contoh ini buat middle untuk middle potongan bawahnya nerusin yang tadi 250 oktav slope nya kita bikin min 12 jadi kalau min 12 masih kurang curam maksudnya masih frekuensi yang bawahnya masih terlalu masuk ya dibikin curam lagi gitu terus untuk yang atasnya kita bikin 2k 2000 2000 nah kayak gini grafiknya ini untuk slope nya juga sesuai selera gitu kalau mau dipotong curam tapi kalau terlalu curam juga gak nyambung nanti antara height nya yang jelas frekuensi yang ini kan udah gak terdeteksi di middle ini oke ini itu basic nya aja kemudian untuk out 4 kita bikin triple sal untuk triple ini di frekuensi atasnya sampai maksimal aja 20.000 terus untuk bawah menurut ini yang tadi juga 2000 k nah ini udah jadi untuk setting crossover nya di output kemudian untuk matriknya tadi yang matrik tadi pasti kita setting di input 1 untuk input 1 ini kan buat subwoofer terus channel 1 buat subwoofer channel 2 buat low jadi input nya ini kita samakan aja untuk input channel 1 ini untuk subwoofer dan low oke terus input 2 untuk middle dan high kita tekan disini oke ini udah jadi lor udah jadi nah udah jadi seperti ini ini adalah basic pemotongan frekuensi jadi masih 0 db kebawah jadi belum kayak frekuensi mana yang kurang kita boosting itu belum nah untuk boosting nya disini pakai PEHUE atau equalizer di ini menunya udah equalizer tinggal kita mau frekuensi mana yang dirasa kurang misal di ini frekuensi berapa ini di frekuensi 4300 ini dirasa masih kurang bisa kita boosting misal kita mau naikkan berapa db oke nah seperti ini ini contohnya aja jadi gak usah jadi patoan ini contoh cara pengoperasian PEHUE nya kayak gini settingan ya gitu jadi frekuensi mana yang dirasa kurang kita boosting lagi disini nah udah semua untuk delay ini untuk fitur lanjutan delay ini untuk subwoofer ya ini memerlukan keahlian khusus kalau yang untuk setting delay nya ini maksudnya yang udah berpengalaman ini dikasih berapa berapa gitu bisa apa ya seiring dengan kemampuan gitu udah semua tinggal kita simpan kita pergi ke preset oke disini tadi ada default set 1 kita simpan nah simpan yes oke ini udah tersimpan lho ya jadi misal kita mau pakai settingan yang lain misal jtk pro set ini kita recall nah ini yang terpakai sekarang udah jtk pro set 1 kemudian kalau kita mau gunakan settingan yang terakhir kita tadi ini kita recall aja oke gitu saja lho ini untuk basic cara pengoperasian tapi untuk pengembangan untuk segi suara atau untuk apa ya yang expert itu ya silahkan di di apa ya dikembangkan sendiri gitu jadi untuk hasil akuratnya nanti kan harus pakai itu pink noise jadi untuk mengetahui respon frekuensi antara speaker dan frekuensi mana yang hilang atau gimana kan itu pakai pink noise oke ini untuk basic pengoperasian jadi kita mengoperasikan dari sini saja sudah bisa tapi kalau lebih enaknya kita tahu grafiknya kita tahu grafiknya kayak gini kan enaknya pakai ini kalau disini kan cuma angka-angka digital gitu bisa kita potong disini misalnya crossover nah untuk HPF nya tadi dimana 35 nah ini kalau kita mau turunkan atau naikkan ya kita tinggal edit aja disini bisa kalau tanpa pc gitu jadi ini adalah video untuk cara penggunaan cara pengoperasian untuk pemula seperti saya jadi disini enggak di tes suaranya kayak apa gitu oke demikian saja video saya untuk kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe biar cepat nyampe 100.000 subscriber dan ada giveaway nanti 100.000 subscriber ada giveaway oke cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh